Selain Kapolda dan General Manager PT. PLN, juga ada dalam acara sosialisasi nota kesepaman perusahaan listrik negara Unit Induk Pembangunan 3 atau PT. PLN UIP 3, Sumatera Selatan ini, penjabat utama Polda Jambi dan staf ahli dari PT. PLN Provinsi Jambi. Kegiatan dihelak dihadung seginjai Polda Jambi. Dalam pemaparannya, PT. PLN Provinsi Jambi menjelaskan beberapa teknis kerja PT. PLN serta permasalahan yang kerap dihadapi dalam membangun infrastruktur ketenagaan listrikan. PT. PLN Provinsi Jambi juga mengeluhkan banyaknya warga yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian peralatan dan arus listrik di tower maupun gadu listrik milik PLN. Sehingga aliran listrik sering padam termasuk soal penolakan warga terkait pembebasan lahan sekaligus soal ganti ruginya. Menangkapi hal tersebut, Polda Jambi Brigjen Paul Yazid Fanani dihadapan pihak PLN menegaskan pihaknya siap membantu PT. PLN dalam merangkam mengamankan infrastruktur yang ada serta membantu sosialisasi rencana pembangunan untuk kemajuan Provinsi Jambi. Di akhir acara, baik Kapolda Brigjen Paul Yazid Fanani dan juga General Manager PT. PLN UIP 3 saling bertukar cindramata sebagai tanda telah dibuangnya kesepahaman.